Kita sering melihat pisau-pisau survival, pisau gunung, ataupun komando, ataupun pisau selam seperti ini ya Itu memiliki gerigi di belakangnya Di Kujang juga ada ya geriginya seperti ini Nah pasti semua orang berpendapat atau berpikir bahwa gerigi ini untuk memotong ya Seperti memotong kayu, ataupun yang lain-lainnya ya Tapi ternyata ada salah satu fungsi tersembunyi yang saya temukan dan dirasakan sangat memudahkan ya Yaitu untuk membersihkan sisik dari ikan ya Nah kayak di Kujang ini nih Bentuk geriginya seperti ini, ini sangat enak sekali untuk membersihkan sisik ikan ya Posisinya dipegang seperti ini Lalu ikannya ditekan, kemudian dibersihkan ya Ini sangat enak sekali Nah jadi silahkan dicoba ya buat teman-teman Mungkin yang kesulitan untuk membersihkan sisik terutama ikan-ikan yang besar ya Karena sisiknya sangat keras seperti ikan gurame dan ikan jair nila ya Nah dengan gerigi di belakang ini lebih mudah lagi, lebih gampang Jadi kita tidak memerlukan alat tambahan lain ya Hanya kita tinggal sisik Lalu belek Keluarkan dalemannya seperti usus dan lainnya di ikan Jadi itu ya salah satu fungsi tersembunyinya adalah untuk Membersihkan Dari sisik ikan adalah fungsi lain tersembunyi dari pisau-pisau yang memiliki gerigi di belakang Terima kasih